Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman sekalian Menjelang situasi Dan kondisi yang sekarang Bulan politik Tahun politik Dan kita sudah tahu bahwa Beberapa bulan lagi Akan ada Peristiwa politik yang sangat luar biasa Dan karena itulah Orang-orang itu seolah-olah Apapun harus dikaitkan dengan Yang namanya politik Mulai dari bacaan Mulai dari video Mulai dari apapun juga Semuanya dikaitkan dengan politik Saya cuma ingin mengatakan saja Ini adalah sesuatu yang bersifat boleh Bahkan sangat wajar Dulu ketika Rasulullah Bersama para sahabat Menyaksikan Persia, Romawi Lalu kemudian mereka melakukan Sebuah perang yang sangat besar Para sahabat juga bertanya Pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang akan menang Antara Persia dan Romawi Mereka bertanya-tanya Tentang bagaimana hasil Daripada peperangan ini Menarik bagi mereka Pembicaraan-pembicaraan Internasional Menarik bagi mereka Pembicaraan-pembicaraan Yang dibicarakan oleh semua orang Termasuk yang sekarang Hanya saja Saya cuma ingin menyampaikan Teman-teman sekalian Bahwa tidak semua hal Harus dikaitkan dengan Pilpres Tidak semua harus dikaitkan Dengan politik Karena kenapa? Bagi saya secara pribadi Dan ini boleh berbeda Teman-teman sekalian Juga boleh punya pandangan yang lain Tapi bagi saya secara pribadi Agama itu lebih tinggi Daripada Politik praktis Lebih tinggi daripada Sebuah acara Lima tahunan Yang akan dilaksanakan Karena itulah Harusnya yang lebih diperhatikan Ide-ide Islam Ketimbang proses politik Yang hanya lima tahun sekali ini Dan saya sangat faham Bahwa Hasil daripada proses politik ini Juga akan menentukan Apakah agama ini Akan mendapatkan kemudahan Atau tidak Apakah Agama ini Akan lebih mudah Untuk didakwakan Atau malah mendapatkan Semakin banyak penentangan Saya sangat faham sekali Maka saya katakan Bahwa saya tidak hendak Untuk Menyampaikan Bahwa politik Tidak ada hubungan dengan agama Bahkan dari dulu Dari awal saya masuk Di dalam agama ini Saya menyatakan bahwa Politik adalah bagian Daripada agama Nah cuma harus dipahami Bahwa bagian Bukan sesuatu yang lebih tinggi Artinya Kalau kita membahas Tentang Islam Islam itu Di atas segala-galanya Dia mengatur seluruh manusia Mengatur aktivitas-aktivitasnya Dan menjadi Menjadi sebuah inti Daripada kehidupan manusia Artinya Islam itu mengatur Bukan hanya proses politik Tapi juga proses ekonomi Proses berkeluarga Bahkan masuk WC Keluar WC Bahkan Bagaimana cara berhubungan Dengan suami istri Itu pun semua diatur Dalam Islam Artinya Islam Di atas itu Maka teman-teman sekalian Kalau kita berbicara Tentang Islam Tidak harus dikaitkan Dengan proses politik Kalau kita menasihati Seseorang Tidak harus kemudian Dicari-cari Hubungannya Dengan proses politik Karena kadang-kadang Ketika saya menyampaikan Misal contoh Ketika saya menyampaikan Debat antara Fir'aun dan Musa Orang kemudian Mengaitkan dengan Proses politik Tidak salah sih Tapi tidak harus Selalu begitu Karena gini teman-teman sekalian Kalau andaikan Saya diminta Untuk memberikan Sebuah Statement Diminta Memberikan sebuah Kejelasan Dukungan kepada siapa Maka saya tidak akan Melakukan itu Kenapa? Sekali lagi Karena Islam lebih Daripada proses politik Sayang banget Bila Islam itu Hanya dijadikan Sebagai Sebuah pijakan Bagi orang-orang tertentu Atau kelompok-kelompok tertentu Untuk mencapai Satu tujuannya Tidak Tapi Islam justru Harus dijadikan di atas Bagaimana orang-orang ini Dimanfaatkan Untuk mencapai Apa yang diinginkan oleh Islam Bukan sebaliknya Islam yang dijadikan Sebagai pijakan Dijadikan sebagai Landasan Untuk orang-orang Mencapai sesuatu Yang mungkin tidak ada Hubungannya dengan Islam Maka kalau saya diminta Untuk Menyatakan statement Ustaz mendukung siapa? 0-1 atau 0-2 misalnya Saya tidak mengatakan Dan saya tidak pernah Untuk memihak Satupun 0-1 atau 0-2 Kenapa? Karena bukan itu Yang menjadi inti Daripada apa yang saya dakwahkan Dakwah saya kan berlanjut Setelah proses 5 tahunan Dakwah saya kan berlanjut Siapapun yang terpilih Dakwah ini Allah yang memerintahkan Bukan tergantung kepada manusia Tapi terus Dukung pada siapa? Nah kalau Ingin kemudian Mendapatkan statement Dukung siapa? Maka saya ganti Jadi dukung apa? Karena apa Itu lebih penting Daripada siapa? Siapa sih manusia? Kita tidak ada apa-apanya Ketika Musa diutus Kepada manusia Untuk menyampaikan Tentang Allah Tentang ketaatan pada Allah Maka yang Dia khawatirkan Bukan dianya Bukan dirinya Yang akan terpenjara Bukan dirinya Yang akan terbunuh Tapi yang pertama kali Dia sampaikan kekhawatiran Adalah Bahwa agama ini Akan nyampe Kalau saya Yang diamanahkan Sementara saya Kata Musa Orangnya tidak bisa ngomong Orangnya Agak temperamental Misalnya Yang dia khawatirkan adalah Agama Sama seperti Rasulullah S.A.W. Beliau tidak mengkhawatirkan dirinya Tidak mengkhawatirkan Tentang Bahaya yang menimpannya Tapi yang dia khawatirkan adalah Agama ini Maka Rasulullah Mengatakan Andai engkau bisa memberikan Matahari di tangan kiri Atau bulan di tangan kanan Aku tidak akan meninggalkan Urusan agama ini Sampai aku dimenangkan Allah Atau aku hancur Di dalamnya Nah Ini adalah sesuatu Yang bisa kita lihat Bahwa yang penting Bagi para nabi Dan Rasul Bukanlah dirinya Tapi yang penting adalah Risalah yang sedang dia bawa Maka kalau saya ingin Menyampaikan statement Saya tidak Pernah untuk Mendukung Satupun pasangan calon Tidak Dalam hal ini Saya tidak memihak Kepada siapapun Maka jangan berharap Bahwa saya akan Mendukung 0-1 Atau mendukung 0-2 Enggak Tapi Bukan berarti saya netral Saya gak netral Tapi saya gak memihak Kok bisa sih Gimana caranya Gak netral dan gak memihak Jadi gini Yang saya dukung Bukan siapa Tapi apa Karena apa Lebih penting daripada siapa Siapa bisa berubah Tapi apa tidak bisa berubah Yang maling Bisa berubah Taubat Jadi seorang ustad Yang dugem Bisa berubah Taubat Jadi seorang ulama Orang-orang yang dulunya Membenci Rasulullah Bisa berubah Jadi mencintai Rasulullah Saya Yang dulunya Makan babi Bisa berubah Jadi kemudian Untuk memeluk Islam Orang bisa berubah Tapi Islamnya Tidak bakal berubah Halalah haram Tidak bakal berubah Apa yang kemudian Allah sampaikan Berupa kebaikan Tetap kebaikan Sampai hari kiamat Dan apa yang Allah Allah sampaikan berupa keburukan Tetap keburukan Sampai hari kiamat Tidak bakal berubah Sampai kapanpun Allah tetap satu Allah tetap esa Sampai kapanpun Surga itu Bagi orang-orang yang beramal baik Dan neraka itu Bagi orang-orang yang beramal buruk Karena itulah Saya secara pribadi Tidak menginvestasikan pada siapa Tapi menginvestasikan pada Apa Apa yang harus kita perjuangkan Jadi Yang saya lakukan adalah Tidak memihak Tapi saya tidak netral Karena saya jelas-jelas Mendukung Islam Saya jelas-jelas Mendakwakan ide Islam Jelas-jelas Mendakwakan konsep-konsep Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau Lebih mudah lagi Andaikan saya punya Lampu Sorot Maka lampu sorot ini Tidak akan saya habiskan Untuk menyorot manusia Untuk menyorot nama Untuk menyorot orang Kenapa? Saya bakal kecewa Berapa kali Anda kecewa Ketika Anda mendapati Seseorang kayaknya alim Kayaknya kemudian bagus Kayaknya dia adalah orang Yang bisa dipercaya Ternyata besok-besok Kemudian Dia menampakkan hal sebaliknya Berapa kali Anda kecewa Pada manusia Ketika manusia ini Seolah-olah Dia menepati janji Padahal dia ingkar janji Berapa kali Anda harus kecewa Pada manusia Yang seolah-olah Bisa menolong Anda Lalu menelantarkan Anda Saya Melihat semua ini Tidak diajarkan di dalam Islam Mendukung manusia Tapi Islam mengajarkan Untuk mendukung satu ide Maka ketika kita mencintai Seseorang Kita mencintai Karena ide yang dia pegang Begitu dia tidak memegang Ide tersebut Kita jadi tidak mencintai lagi Pun ketika kita membenci Bukan karena orang Tapi kita membenci Ide-nya Rasulullah S.A.W. Ketika Khalid bin Walid Belum masuk Islam Maka dia membenci Ide-nya Kekufuran yang diperjuangkan Tentang segala sesuatu Yang tidak sesuai dengan Islam Yang diperjuangkan Begitu Khalid bin Walid Masuk Islam Rasulullah menyebutnya Dengan sangat gembira Karena Rasulullah Tidak pernah mengajarkan Untuk membenci manusia Atau mencintai manusia Secara berlebihan Tapi Kita cintai Dan kita benci Karena apa yang dia pegang Konsep yang dia punya Ide yang sedang Dia perjuangkan Maka kalau saya punya Lampu sorot tadi Saya tidak akan menyorot Pada manusia Tidak menyorot pada nama Tapi yang akan saya sorot Adalah Sebuah panggung Ini ada sebuah panggung Namanya panggung Islam Maka saya sorot ke sana Siapapun yang memegang Ide Islam Siapapun yang ingin Menyampaikan Islam Kita akan fasilitasi Kita akan sorot Kita akan dukung Kita akan memihak kepada dia Tapi siapapun yang mulai Meninggalkan panggung ini Silahkan cari cahaya yang lain Silahkan cari dukungan yang lain Saya berlepas daripada mereka Maka kita tidak akan Keceli Kita tidak akan kecewa Kenapa? Karena kita tidak pernah Mendukung manusia Yang kita dukung adalah ide-nya Begitu ada seseorang Yang berganti konsep Dari kemudian Minat Zulu Mati Ilan Nur Maha kita peluk mereka Kita Kita Kemudian Apa namanya Kita 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 Ingin kemudian Untuk mereka Kita sambut mereka Dengan hangat Kenapa? Karena konsep mereka Sudah baik Tapi begitu kemudian mereka Mempunyai Kemudian konsep yang buruk Sebaliknya Minat Nur Ilan Zulu Mat Dari kemudian Kebaikan menuju pada keburukan Maka kita juga tidak terlalu kecewa Kenapa? Manusia bisa berubah Sementara ide Tidak bisa berubah Jadi teman-teman saya Itu penyikapan saya Terhadap hal seperti ini Jadi jangan Kita semuanya Seolah-olah kita harus Kaitkan dengan proses Politik Tidak semua Ilmu-ilmu Islam Harus kemudian Didukung ke situ Enggak Artinya sekali lagi Jangan jadikan Islam Sebagai landasan Anda Untuk mencapai sesuatu Yang sesuatu itu Bahkan bukan Bagian daripada Islam Tapi jadikan Islam itu Sebagai tujuan Dan kita semua Hanyalah batu-batu pijakan Kita semua bisa dimanfaatkan Kita semua Bisa untuk Menjadi kegunaan Ketika ingin mencapai Islam itu Maka jabatan Maka nama Maka harta Maka apapun yang kita punya Semuanya adalah Untuk mencapai Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baru yang benar Maka bukan Apa Tapi Maaf Bukan siapa Yang kita dukung Tapi apa yang kita dukung Karena kalau Siapa yang Anda dukung Besok Andaikan manusia Berbuat kesalahan Dan pasti manusia Berbuat kesalahan Anda akan kecewa Besok Ketika manusia Berbuat sesuatu yang tidak Sesuai dengan aturan Allah Selama ini Anda Kemudian mendukung dia Mungkin karena Anda Mengharapkan dia Ternyata tidak Nanti Anda akan kecewa Tapi kalau Anda Mendukung ide-ide Islam Sampai kapanpun Anda tidak akan kecewa Dan Anda bisa Mempertanggungjawabkan Apapun dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Anda mendukung ide Anda mendukung apa Bukan siapa Anda mendukung Islam Bukan manusianya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton